Intro Memasuki Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 2B Pulau Simar dan kota Tanjung Balai Sumatera Utara memperoleh remisi. Dari 1482 orang penghuni lembaga permasyarakatan tersebut, 406 orang diantaranya memperoleh remisi, sedangkan untuk narapidana yang dibebaskan di hari pertama Idul Fitri sebanyak 13 orang. Jayanta, kepala lembaga permasyarakatan kelas 2B Pulau Simar dan kepada Teribrata TV membenarkan adanya remisi yang diterima warga binaan lembaga permasyarakatan tersebut. Selain itu, Jayanta juga membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari pengunjung yang bertamu. Pemeriksaan barang bawaan tersebut dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin X-ray. Sedangkan tujuan dari pemeriksaan itu guna mengantisipasi adanya kasus penyeludupan bahan narkotika yang didatangkan dari pengunjung itu sendiri. Sebelum memperoleh remisi, ribuan warga binaan telah mengikuti solat Idul Fitri yang dilaksanakan di halaman lembaga permasyarakatan. Sedangkan untuk para pengunjung, tampak dari luar menunggu antrian sebelum memasuki pintu gerbang lembaga permasyarakatan dan mendapat pengawalan ketat personil gabungan Polri dan TNI. Pemeriksaan 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 pemeriksaan